Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro dimanapun berada moga sehat selalu ya kali ini saya mengulas tentang charger charger ini pembelian harganya 210 ya kisaran segitu kalau ongkir tergantung lokasi mas bro ya jadi dengan harga 200 ribu apa yang kita dapat terus jika untuk mengecas suatu aki aki mobil ya kebetulan ini kan pasang audio ya teman saya ini pasang audio disini ini tadi di cas terus perbandingannya ini kalau menggunakan Voxure ya Voxure ini harganya kisaran 150 ini amper yang didapat sekitar 5 amper ya 4, berapa tadi 4, 9 jadi kisaran 5 amper itu kita bisa mengisi di 10% nya adalah 6 amper tapi jika kita ingin cepat ingin segera dipakai rata-rata orang kan menggunakan mobil itu acara rombongan ya misalnya mobil mobil untuk lihat bayek atau mau lihat nganten tiba-tiba di stutter gak bisa pengennya itu charge nya cepat jadi kalau model begini ini 10% jadi kalau menggunakan Voxure ini mengisi agak lama tapi pengisiannya bagus ya ke sel aki tapi kalau ingin lebih cepat kalau perbandingannya ini tadi ya dari dengan terpaut harga yang tidak banyak menggunakan charger ini kalau disini ini macamnya banyak ya ini tipenya MF1 MF2 kalau yang saya pegang itu termasuk yang ketiga ini ya MF2B ini ya serinya MF2B ini bisa untuk mengecas baterai baterai litium nanti sekalian saya ukur kalau ngecas baterai litium itu nanti outputnya keluarnya berapa jadi diukur menggunakan mavo ya ntar saya pasang cek 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 dicoba nah itu plus itu sudah nampak voltase nya sekarang ya 12,7 ini posisinya di jangan lupa ya posisinya di sini ya bukan di litium tergetek di 2012 jadi ini otomatis ya kalau ngecas akhi 24 volt bisa juga coba kalau ini dapatnya ampere berapa dapatnya ampere di 11 ampere arus pengisian masih di 13,8 jadi arus pengisian itu mengikuti dari voltase aki nanti voltase nya naik seiring ampere nya turun jadi kalau dengan sudah turun ke 10 ampere jadi ini voltase nya seiring naik ampere nya akan turun jadi kemampuannya kalau kita menggunakan cas ini ini setidaknya bisa kalau untuk aki mobil ya bisa sekitar 20% dari kapasitas aki jadi kita ngecas sekitar setengah jam misalkan di stutter tidak bisa ya kita cas ini pakai setengah jam sudah bisa di stutter bukan aki kosong ya maksud saya nah sekarang saya ukur ya saya ambilkan nafo apa kelebihan charger dibandingkan power supply biasa power supply biasa itu power supply terus kita bikin ngecas itu asalkan voltase nya di kisaran 14 itu bisa ya aman buat mengisi aki jadi voltase itu penting terus arus pengisian itu juga penting jadi kalau charger seperti ini ini sudah ada fitur aman ya jika misalkan konslet jadi ini kondisinya saat ini menyala ya kipasnya itu berbunyi akan tetapi kalau cas-cas tertentu cas-cas tertentu itu misalkan saya ambil bentar ya ini ya cas untuk semprot petani cas semprot seperti ini biasanya belum ada proteksi ya saat terjadi shot jadi kalau ini buat cas misalkan ini di selendepi pakai kabel dikonekkan ke aki biasa ya aki onda ini bisa ya untuk ngecas akan tetapi kalau nanti terlupa ini terhubung antara main plus nya terhubung ini langsung hangus ya jadi kalau menggunakan seperti ini belum ada fitur pengamannya kelebihannya itu sekarang saya ukur ini voltase nya ini sebenarnya keluarannya berapa min plus ini saya pasang voltase pengisian 14,29 sekarang saya pindah ke litium 12,65 terus ini kan posisi automatik ya ntar tak cengkali ini biar kelihatan kalau ini posisinya saya bikin manual wah ini ya bisa 16 volt bikin ngebut ini jadi dengan trafo yang sama kalau voltase dinaikkan dikit untuk ngejar waktu ini bisa tapi bagusnya sarannya tetap memakai automatic ini voltase nya masih 14,2 jadi ini sama yang dengan di tertera disini 14,2 ini ampere tidak ada karena tidak ada beban jadi kalau mendapatkan beban dia baru nampak ampere nya nah jika untuk aki sepeda motor itu rekomendasi apa tidak ini ya dicoba ini saya lepas baru saya lepas dari aki sepeda jadi aki tersebut sehat normal 12,2 3,4 ntar ini baru dicopkan itu nanti akan berangsur turun oh bagus ya ini bagus mas bro saya lihat kalau baru dicopkan tadi ampere nya masih tinggi ini berangsur turun jadi ini pengisian di 1 cepat turun ya apa mampu di 0 dia mengikuti kapasitas kapasitas dari aki secara otomatis jadi kalau ini 6 nah ini kan 7 ampere ya 7 ampere itu 10% nya itu adalah 700 20% nya itu sekitar 1,4 ampere jadi aman diisi sekitar 1,4 ampere ini kalau saya lihat ini dia stabil setelah jarak sekitar 1 menit ya 1 menit lebih dikit itu sudah ke 1 ampere mengenali ukuran aki jadi kalau charger ini saya rasa bagus ya jadi selain rekomendasi yang ini cukup 30 ribu yang tetap sering saya pakai kalau ada teman yang mampir ngecas itu saya pakai ini yang jadi andalan yang punya cas aki itu sesuaikan dengan aki sepeda motor nya kalau sepeda motor itu rata-rata yang seperti ini kecil seperti ini akan tapi kalau aki yang seperti ini ada mode fast nya mode cepat itu bisa diisi sampai 3A 30 menit tetapi ini enggak rekomendasi yang normal tetap yang ini 0,4 jadi kalau punya mas bro punya seperti ini untuk matic di cas pakai ini itu jarang-jarang masih boleh masih oke tetapi kalau sering-sering itu enggak bagus setelah seperempat seperempat jam saya lihat lagi ya nah ini bagus ya mas bro saya lihat dia mampu mengisi sampai 0 jadi kalau kesimpulan kalau bagi saya dengan harga yang tidak terpaujau ya dengan foksur yang disana 150 ini harganya 210 ya 210 dengan ongkir misalkan ongkirnya 16.000 atau berapa jadi ketemunya kisaran 225 atau 220 bagi saya kalau mempunyai mobil daripada yang itu kalau saya malah cocok yang ini jadi itu tadi aki yang 60 ampere jadi kalau seperti ini aki 70 ampere dengan menggunakan charger ini ini belum ketemu 20% jadi sudah bisa kita cepat cepat ya gak bisa di start cepat cepat dipasang stop kontak ditarik stop kontak dekat sini dipasangkan langsung di charge nunggu kisaran 20 menit atau setengah jam sudah bisa di start starter menggunakan ini tetapi kalau menggunakan itu setengah jam belum 1 jam saya menggunakan itu jadi punya teman ini panter memakai foxer setengah jam setengah jam mampu akhirnya di charge 1 jam baru mampu di starter saya rasa itu saja share tentang charger ya kalau ini kondisinya baru jadi saya memakainya belum lama nanti akan saya review setelah penggunaan agak lama bagaimana apa kinerjanya terus keawetannya saya rasa itu saja terima kasih sudah menonton kalau ada yang keliru mohon dikoreksi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih